Satu tahun, TMII wajah baru hari ini dibuka untuk umum. Sudah ada Rama Ditya Domas di sana. Rama, bagaimana antusiasme pengunjung di hari pertama pembukaan TMII? Rama? Iya, David. Antusiasme pengunjung cukup membeludak dan juga animo yang cukup tinggi di hari pertama pembukaan revitalisasi Taman Mini Indonesia Bindah Era Baru. Seperti yang terlihat, David, saya selalu memainkan burung di taman burung dan juga beberapa pengunjung yang juga memainkan burung endemik baik itu dari Amerika Latin yang merah dan juga ada endemik dari Papua dan ini menjadi salah satu primadona, masih tetap taman burung yang dituju oleh para pengunjung, David. Dan memang di masa pembukaan uji coba revitalisasi Taman Mini ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pengunjung yakni adanya pembatasan pengunjung, yakni 5.000 pengunjung perharinya dibuka mulai jam 8 pagi hingga 4 sore lalu tiket hanya bisa didapat melalui website Taman Mini Indonesia Indah.com dan yang perlu diketahui juga, pasca revitalisasi ada banyak sekali pemandangan dan spot-spot menarik yang dihadirkan seperti misalnya Menara Pandang dan juga ada ruang terbuka hijau yang 70% di sini sudah ramah lingkungan dan juga ramah bagi kaum disabilitas, David. Dan ini yang perlu diketahui juga, bahwa memang bagi Anda yang hendak hadir, Anda bisa datang langsung hanya membayar 25.000 rupiah Anda bisa menikmati semua wahana dan juga destinasi yang dihadirkan di Taman Mini era baru ini. Dan juga ada banyak sekali misal Anda bisa berkuliner dan juga Anda bisa bermain-main di anjungan yang memang masih tetap disediakan oleh pihak Taman Mini, David. Dan di akhir pekan ini, tadi saya memantau bahkan ada terjadi kemacetan di hari pertama pembukaannya, David. Karena memang di hari pertama animu cukup membeludak, maka kemacetan cukup terlihat di pintu masuk Taman Mini. Dan ini wajar, karena memang saat ini adalah hari pertama dan tadi saya berkeliling sejak tadi pagi, David. Di beberapa spot memang cukup banyak, seperti misalnya Menara Pandang, yang cukup banyak diminati oleh warga yang baru saja tiba ke Taman Mini. Karena dari Menara Pandang, Anda bisa melihat Danau Archipelago, yakni Danau Miniatur Indonesia. Serta di titik ini, di Taman Burung, seperti saat ini yang saya lakukan adalah bermain dengan burung. Anda bisa memberi makan burung, Anda bisa melihat bagaimana wahana edukasi untuk burung itu sendiri. David, saya akan berlanjut berwisata bersama jurukamera saya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Ramaditya Domas.